Bagi lo yang gak mau anti mainstream ya, maksudnya lo gak mau mirip sama orang lain Suzuki Grand Vitara, kabinnya lega, mesinnya oke banget, bertenaga Cuman kekurangnya Nah, kalau Toyota Camry itu gue sendiri my personal favorite, kenapa? Desainnya sporty, dia gaya banget ya kan Di interiornya juga lo tau Honda lah ya gitu kan Cuman, kejelekannya ya Honda udah sih oke, desainnya mewah, memang interiornya gede, bagus Rapi banget dipake, tapi, kan ada tapinya nih Dokter Mobil aja, jujur cepatan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres Hai trofers, baik lagi bersama saya, Lohong Dokter Mobil Di video kali ini, saya disuruh rekomendasi mobil harga 150 jutaan Untuk mobil second di tahun 2022 Nah, untuk hatchback, ada Honda Jazz ya 2008-2014, dia kira-kira 150 jutaan Honda Jazz ini mesinnya Kita tau lah ya, mesinnya bagus, 1500 cc Manual Matic, oke semua dua-duanya Cuman, yang namanya Honda, kelistrikan dan soket-soket perlu dipahami Bahwa setelah beberapa tahun, Honda semua kelistrikannya agak-agak error Dan soket-soketnya agak-agak getas, ya kan? Nah, untuk exterior, bener-bener timeless lah Yang ini lo bisa modif, ya kan? Dan modifannya banyak, gue yakin Kekurangannya memang transmisi sih Karena transmisinya, kalau misalkan Matic dia kurang terawat Dia bisa gampang rusak Dan ketika dia rusak, memang harus ada beberapa part yang harus diganti Abis itu, kita punya Yaris nih Untuk musuhnya dari Honda Jazz itu sendiri Ya kan, Yaris itu sama 1500 cc Manual Matic, kita tau Manual Matic-nya juga bagus, ya kan? Kemudian dengan kabinnya Gue rasa sih jauh lebih lega, sih Dengan BBM-nya cukup hemat juga Dan bentuknya Yaris Bapau itu kan timeless, ya? Modifannya juga banyak Kita pernah remap hanya dengan remap dan ganti Krapet racing manual, ya? Sampai dapet 138 horsepower Which is oke banget, gitu kan? Dan dia perawatannya cukup mudah, sih Nah, cuman Yaris Bapau ini orang kurang suka Kadang-kadang karena dia idlenya di angka 700 RPM Jadi dia agak rendah Sehingga dia kayak agak bergetar-bergetar sedikit, gitu kan? Cuman kita bisa akalin lah, ya, itu ya Dengan kita cunap dengan bener Supaya dia idlenya bagus dan tidak bergetar, gitu Nah, untuk SUV Si Arfi, nih Ada Honda CR-V Gen 3 Itu dia udah 150 jutaan Dengan engine yang 2000 cc ke atas Jadi lumayan, ya Cukup berternaga dan lega juga Cuman kalau Honda balik lagi Paling banyak sih kerusakannya sih Di soket-soket kelistrikan, sih Nah, kemudian Suzuki Grand Vitara Bagi lu yang nggak mau anti-mainstream, ya Maksudnya lu nggak mau mirip sama orang lain Suzuki Grand Vitara Kabinnya lega, mesinnya oke banget Bertenaga Cuman kekurangannya Sperpatnya lumayan mahal Dan Matic-nya juga sering tidak responsif Nah, kemudian ada Mitsubishi Outlander Sport Mitsubishi Outlander kita tahu Mesinnya Myback 2000 cc 2000 cc itu oke banget dengan Transmisinya CVT, ya Dan dulu banyak banget sih yang suka, sih Kalau gue bilang sih kabinnya lebih lega yang ini Cuman duduk di belakangnya rada-rada aneh Kalau menurut gue, ya kan? Karena agak-agak tegak lah ya Duduk di belakangnya yang layak Kalau sedan ada Toyota Camry dengan Civic FD1 Nah, kalau Toyota Camry itu Gue sendiri my personal favorite Kenapa? Duduknya enak, boh Serius Camry ini dari dulu sampai sekarang Didesain untuk Bener-bener rumuh nyaman, ya kan? Sehingga suspensinya duduknya di dalam Memang enak Dan Perawatannya juga cukup murah lah ya Untuk engine Cuman kaki-kakinya yang agak Mahal ketika misalkan dia Harus rusak Tapi Camry untuk tahun segitu Tahun 2006 sampai 2012 Nggak lah ya Nggak terlalu mahal lah ya 2400 cc Jadi lumayan boros juga BBM-nya 1 banding 9 Oke lah ya Pajaknya juga agak mahal Karena dia 2400 cc Nah, Honda Civic FD1 Civic FD1 itu kan 1800 cc ya Sama ada yang 2000 Ya kan? Nah, desainnya sporty Dia gaya banget ya kan? Di interiornya juga lu tahu Honda lah ya gitu kan Cuman Kejelekannya ya Mobil ini harus lu cari yang manual ya Jangan cari yang Matic Yang Matic-nya gue kurang suka Kalau di Civic FD1 Kalau yang manual oke banget Nah, kalau MPV ada Innova, Odyssey, dan Alphard First Generation Kalau Innova sudah teruji Kabinnya gede, luas Sepertinya juga murah ya kan? Honda Odyssey oke Desainnya mewah Memang interiornya gede, bagus Rapi banget dipakai Tapi, karena ada tapinya nih Bensinnya boros Dan soket-soket Berhati-hati dan Matic-nya ya kan? Nah, kalau Alphard First Gen Kita tahu lah ya Mesin 2400 cc Boros ya Dia boros banget Karena bodinya gede Suspensi dan kaki-kakinya juga Sering rusak dan mahal Dan kalau yang tahun segini Lu hati-hati dengan Kelistrikan mobil ya Kelistrikan mobilnya Kalau Toyota itu Kalau tahun segini Ya sudah banyak soket-soket Yang mundur dan getas Jadi, lu harus tahu Nah, kalau gue sendiri ya Hatchback gue akan pilih Yaris SUV gue akan pilih Honda CR-V Kalau sedan, of course Camry Ya kan? Kalau MPV, of course Toyota Innova Kenapa? Bagi gue fungsi sih ya Bukan keren-kerenan Oke Silahkan komen di bawah ini Lu mau milih mobil apa aja Dan silahkan kasih pertanyaan Di kolom komen di bawah ini Thank you Jangan lupa subscribe Like dan komen di YouTube-YouTube kami Thanks Bye-bye